Hai guys ini adalah sporsi mie kari kita akan review sporsi mie kari yang kemarin yang itu memang sempat viral dan harganya itu start dari sekitar 35 ribuan guys untuk reviewnya langsung tonton sampai habis ya sporsi mie kari guys yes kita mau makan breakfast sporsi mie kari guys Hai guys balik ke channel kita semprotek omg kali ini kita mau salapan bakmi tapi karena tadi gua mau makan mie keriting tapi ternyata belum buka ya jadi akhirnya gua makan sporsi mie kari kebetulan gua disini tapi kita belum bikin vlognya so langsung aja check it out sampai habis ya jadi guys ini adalah sporsi mie kari yang ada di Gadi Sepong Paramount ya guys ya Nah ini bukan dari jam 8 pagi dan tutupnya itu jam 10 dan harga mie itu start dari 35ribuan hingga Rp70.000 guys Nah jadi untuk komikarinya ini tuh ada yang ayam dan ada yang sapi bedanya kalau komplit itu apa kalau komplit itu minyak itu dipakai tahu sama telur ya guys ya Jadi kalau yang nggak komplit itu minyak hanya mie plus ayam atau mie plus daging aja guys Nah kalau yang penasaran sebenarnya mie kari ini tuh rasanya tuh kayak gimana itu kayak kari-kari tapi kalau lu makan mie kari-kari-nya indomie guys ya sini rasanya kayak mie kari-kari indomie tapi jauh lebih enak tapi overall taste dari karinya itu mirip-mirip kayak gitu guys dia untuk sebagai gambarannya itu kurang lebih kayak gitu ya dan seuntuk makannya itu kita dikasih cover jadi biar kalau kita makan itu kan pasti kadang sekolahnya suka muncat-muncat itu nggak kena kebaju guys dan ini adalah porsiannya dia porsiannya memang semangkok seperti itu dan itu udah ada telurnya dibagi dua plus ada tahunya pun dua biji jadi kalau misalkan kita pesan yang komplit itu kita dapat tahu dua plus telurnya itu satu guys dan ini minyak tuh mie keriting ya jadi kayak ini kayak mikir yang biasa kalau kita makan mie ayam mie ayam bangka atau mie ayam macem-macem itu kan ada yang jenis-jenisnya kayak gini nah ini minyak itu mie keriting itu guys dan rasanya tuh kenyal-kenyal mantep banget kebetulan gua memang suka makan mie keriting atau mie halus ya dan rasa karinya itu juga mantep banget dan itu juga banyak cabe rawit karena itu akan ditanya kita pedesnya itu mau berapa levelnya itu mau berapa itu pasti ditanya dan kita bilang sesuai dengan kemampuan kita ya nih nyokap gue gue lagi traktir nyokap gue ke Jakarta eh ke Tangerang jadi kita traktir dan ini adalah uh baunya itu itu mantep banget jadi mantep banget baunya plus ini tuh disini ada kerumpuknya kalau nggak salah karena harga kerumpuknya itu 3000 dan rasa kerumpuknya itu mantep banget wajib banget kerumpuknya itu rasanya bukan kayak kaleng-kaleng kerumpuk murah gitu rasanya kayak kerumpuk mahal hahaha beneran deh jadi tempatnya suasananya kayak begini guys jadi memang street to the point depan itu ada dapurnya kitchen kita bisa lihat mereka memasak mie dan pesanan kita dan itu tuh AC nya itu belakang kita persis ya jadi kalian bisa cari kuas persen kedinginan AC nya mungkin jangan terlalu nyentro gitu ya ke dibuang anginnya ke yang lain guys dan makan di sini tuh kita dapat agar-agar sebagai bonus sebagai disertinya guys dan gua makan sampai habis laris malis sampai secambil-cambil itu juga bisnis sangat recommended buat yang kalian suka makan mie untuk cobain seporsi mie kari karena rasanya itu bukan kayak kari Jepang bukan kaya di otak kita tuh kalau kari itu udah kayak Jepang gitu ya kari-kari Jepang tapi ini bukan jadi ini kaya kari Indomie Indomie kari yang warnanya merah itu eh warnanya kuning itu guys yes merah kayak gitu tapi jauh lebih enak jadi kalian itu ya seenggaknya cobain sekali lah untuk cobain mie kari seporsi mie kari ini itu sangat recommended guys dan next masih dengan mie kita akan cobain mie yang ada di film lati mas itu itu kayak mie kari itu namanya mie trias guys bakmi trias ini di film lati mas ya begitu masuk film lati mas langsung sebelah kiri itu ada diriatan ruko-ruko masuk aja ke situ ini bakmi nya guys nah guys jadi kita lagi mau makan bakmi trias nah gua nggak tahu bakmi apa soalnya kata bibit gua ini enak dan kata temennya ini bakmi jadi kita cobain aja ya nah jujur gue itu enggak pernah main ke diara film lati mas guys nah ini katanya disini ada mie enak jadi gua cobain dan disini tekstur minyak itu lebih mirip kayak mie karet guys tapi enggak bener-bener kayak mie karet menurut gua itu lebih kayak tengah-tengah antara mie halus dengan mie karet guys jadi tesnya itu enggak terlalu kenyal tapi tapi juga enggak terlalu halus naga sini harga minyak minyak start dari Rp38.000 untuk mie bihun dan kejauh ya eh ada yang porsi jumbo juga dan macam-macam edisionalnya di sini juga ada posisinya waktu gue makan di sini itu enggak rame ya guys ya tapi banyak grab atau gojek yang datang untuk jemput takeaway guys nah jadilah suasana dari restorannya ya nih bakso gorengnya kita pesan dua porsi udah udah dipotong-potong nah untuk tes rasanya itu sebenernya enak cuma ini enggak tahu kenapa baksonya itu kurang garing entah memang begitu atau karena nih udah lama gue nggak paham ya tapi yang jelas di sini menurut gue yang spesial itu sausnya karena sausnya itu agak beda dengan saus-saus di tempat lain ini sausnya itu lebih mirip kayak saus yang puyung Hai guys tapi versi dibikin versi bakso goreng dan rasa sausnya itu juga pedes-pedes manis gitu jadi eh nampol banget ini gua ketawa-ketawa karena gua megang sumpit pakai tangan kiri tangan kanannya kan pegang handphone buat rekam ya jadi rasanya cukup oke tapi ya memang apa kurang garing itu tapi enak guys nah enak bumbunya bumbunya kayak bumbu-bumbu lumayan tapi ini enak waktunya baru baling tapi lama-lama makin enak jadi memang rasanya enggak lengkap kalau ke tempat makan ini kayak gini kalau kita nggak nyobain bakso gorengnya ya guys ya jadi bisa sekalian kita timbang-timbang enak mana bakso gorengnya tempat ini atau di tempat yang lain guys dan ini adalah penampakan ini guys ini mie ayam ya ini mie ayam ini memang ya dan ini cuma ada satu ya minyak enggak ada lagi jadi nggak ada mie alus mie lebar mie keriting mie karet gitu nggak ada dia memang stylingnya tuh mie karer gitu guys ya minyak kayak begini ya eh ya pakai gantung sebelumnya gua foto dulu sebelum kita makan ya sudah bisa pakai ini recommended untuk kalian cobain menurut gua oke-oke aja untuk kalian cobain rasanya juga enak tapi nggak yang terlalu spesial gimana-gimana banget tapi kalau untuk cobain untuk rasa taste dari mie karetnya itu sendiri yang menurut gua itu enggak secuai mie karet yang kayak mie karet yang alat gitu ini cukup nyamanlah dimakannya kalau buat kalian yang enggak suka mie karet gua rasa ini cukup oke ya karena ada orang yang enggak suka mie karet karena terlalu cuy ini oke banget guys so jangan lupa kalian subscribe channel kita di seprojek OMG kalian like share dan subscribe dan sampai jumpa on next vlog guys ini ku biarin terus saja karena ini kurang dari 8 menit ya guys ya so happy watching dan sampai jumpa on next vlog guys bye bye sub indo by broth3rmax